Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa langkah awal bertugas sebagai Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel Fokus, menangani masalah sampah. Untuk itu di kawasan Cikapundung Riverspot, Wali Kota yang akrab disapa dengan sebutan Mang Odet itu, mencanangkan gerakan pengelolaan sampah dengan jargon Kang Pisman, yang merupakan kependekan dari kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Kang Odet bertekad gerakan itu harus jadi budaya warga Bandung. Gerakan Kang Pisman atau kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah dicanangkan Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, di kawasan Cikapundung Riverspot, Jalan Sukarno, Kota Bandung. Pencanangan dan sosialisasi gerakan Kang Pisman melibatkan para pelajar dengan harapan dapat menanamkan cinta kebersihan melalui pemanfaatan sampah sejak dini. Mang Odet bertekad gerakan Kang Pisman harus jadi budaya warga Bandung, baik aparatur sipil negara di lingkungan pemkot, kecamatan, hingga kelurahan, juga masyarakat umum dan pelajar. Dari acara ini, tentu mengharapkan bahwa gerakan beresipan di Bandung, itu beresipan di bandung, itu beresipan di bandung, itu beresipan gerakan, saya beresipan di bandung, hari ini merupakan acara launching atau apa namanya pencanangan. Saya beristirikan kepada pesanan dan kepada teman-teman semua SKPD termasuk pada kebersihan bahwa sejujurnya pencanangan ini di alamkan menjadi sebuah gerakan di misalkan. Karena kalau kita mau mengolah sampah, beresipan sampah di Bata Bandung, menurut Mang Odet, yang paling tersebut adalah sampah harus dikelola oleh. Ditambahkan Mang Odet, jika pengelolaan sudah jadi budaya warga kota Bandung, sampah tidak akan jadi masalah lagi. Diakininya, jika tidak segera diatasi, sampah bisa menjadi bom waktu, seperti beberapa tahun lalu saat Bandung sempat dilanda lautan sampah.